Acara Silaturahmi sekaligus Wisuda Akbar Rumah Tafis Insan Mulia berlangsung meriah dan hikmat dengan puluhan pendidik, santri, dan wali santri yang memenuhi aula Hotel Grand Elite Tembilahan pada Senin Petang 26 Mei 2019. Kemeriahan pelaksanaan Wisuda Akbar tahun 2019 tersebut semakin semarak dengan berbagai penampilan yang disuguhkan oleh para santri. Ketua Yayasan Tafis Insan Mulia mengatakan hadirnya Rumah Tafis Insan Mulia diharapkannya dapat menjadi salah satu motor penggerak untuk lahirnya generasi-generasi pencinta alam Quran di Kabupaten Indra Giri Hilir. Untuk itu dirinya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh para wali santri kepada Rumah Tafis Insan Mulia sebagai wadah bagi pendidikan Qur'ani untuk para putra putrinya. Jadi kita berharap para ustazah kita, para wali murid tetap mensupport anak-anaknya untuk menghapal Al-Quran sehingga walaupun sedikit mengurangi mereka bermain tetapi ini akan menjadi sebuah prestasi yang mereka dapatkan. Bapak-Ibu yang berbahagia, kalau kita bayangkan mereka masih SD sudah memiliki hafalan yang banyak insya Allah kita akan berharap ketika sudah memiliki jenjang pendidikan selanjutnya mereka akan bisa menjaga hafalannya dan bisa akan lebih membaguskan bacaannya. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang membanggakan bagi kita terutama kami di lembaga Rumah Tafis Insan Mulia merasa berterima kasih kepada Bapak-Ibu, wali murid yang memberikan amanah kepada kami untuk menelola Rumah Tafis ini sehingga Bapak-Ibu menitipkan, memberi amanahkan kepada kami untuk memberi pelajaran kepada anak-anak. Sementara Ketua Pembina Yayasan Insan Mulia Inhil, Abdul Bashir mengungkapkan mendukung upaya membumikan Al-Quran di negeri Seribu Parit. Rumah Tafis Insan Mulia pun diakuinya siap mendukung program Satu Desa Satu Rumah Tafis yang tahun ini mulai diprogramkan oleh pemerintah Kabupaten Indra Girihilir. Jadi jangan ragu Bapak-Ibu, ketika kita terjun membela Al-Quran Insya Allah, saya akti yawm al-qiyamah syafi'a li'ashabi dan akan datang pada akhir kiamat nanti menjadi syafaat bagi kita Bapak-Ibu. Bulan Juli Insya Allah mulai program Satu Desa Satu Rumah Tafis. Dan Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah dipercayakan sebagai pengelola untuk pembinaan Rumah-Rumah Tafis di Seluruh Ilir Bapak-Ibu. Insya Allah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kena niat kami dulu memang itu. Satu minimal kecamatan dulu. Satu kecamatan, satu rumah Tafis. Rupanya Allah mengaburkan melalui pemerintah. Amin. Ya Rabbi Allah. Mudah-mudahan usaha ini, biarnya kita ini memperhatikan. Allah Subhanallah merintai kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang hamil Al-Quran. Bahkan kalau bisa, kita jadikan Allah menjadikan kita Ahnullahi fin dunia ini. Insya Allah. Amin. Ya Rabbi Allah. Dalam wisuda akbar tahun 2019 ini, Rumah Tafis Insan Mulia berhasil mewisuda empat golongan santri, yakni 12 orang santri untuk kategori Tafis Jus 30, 4 santri untuk Jus 29, 1 santri untuk Jus 28, dan 7 santri balita untuk Tafis Surah An-Nabak. Pelaksanaan wisuda akbar Rumah Tafis Insan Mulia juga diisi dengan penampilan Tafis untuk empat golongan dan ditutup dengan acara buka puasa bersama. Denny Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi. Selamat menikmati.